Pemirsa berdasarkan hasil rapat pasca operasi ke Kum Truk Batubara di Provinsi Jambi yang digelar di Rektorat Lalu Lintas Polda Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi. Pihak Portamina diminta menambah kuota solar di SPBU yang berada di jalan lintas. Hal ini dikarenakan banyaknya truk yang berburu solar masuk SPBU dalam kota Jambi hingga timbulkan kemacetan. Hingga kini di Telantas Polda Jambi terus melakukan upaya-upaya penertiban terhadap Truk Batubara di Provinsi Jambi. Dimana pasca operasi Gakum, di Telantas Polda Jambi setidaknya sudah melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah Provinsi Jambi, perusahaan Batubara dan Pertamina pada Rabu Lalu. Berdasarkan aturan, truk Batubara hanya boleh beroperasi mulai pukul 18.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Barat, kemudian sejumlah persoalan overload dan masuk kawasan kota Jambi menjadi evaluasi yang disampaikan petugas. Para sopir truk Batubara kerap membandel dan nekat masuk ke dalam kota Jambi dengan alasan untuk mengisi solar di SPBU di dalam kota Jambi. Hal ini pun menjadi permasalahan, dimana antrian truk Batubara kerap mengganggu arus lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kompos Polheru, Sutopo mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Pertamina untuk menambah stok solar di SPBU yang dilintasi truk Batubara. Pihak Pertamina pun menyanggupi atas hal itu. Akan tetapi harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemerintah Provinsi Jambi. Pertamina 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 Sebagai solusi penertiban truk Batubara yang kerap mengalami kecelakaan dan terjadi gesekan kepada masyarakat. Dalam catatan polisi pula, setidaknya ada 36 orang meregang Jawa akibat kecelakaan yang melibatkan Batubara sepanjang 2020 hingga 2021. Serta ada 3.604 pelanggaran terjadi pada truk Batubara. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan Terima kasih.